Hai wazit papa lius lius like it good Halo teman-teman semuanya salam seria dari Austria masih bersama saya Indra Lamer vlogger Indonesia yang ada di Austria sebelumnya jangan lupa subscribe ke channelnya Indra dan jangan lupa gunakan tombol loncengnya hari ini jumpa saya lagi di ruang kerja saya dan saya menggunakan kaos dari Jogja oke hari ini saya mau masak sebenarnya saya mau masak mie tapi karena mie nya habis jadi saya masak bibun dan saya masak bibun goreng kunyit ya teman-teman jadi ini saya nanti pakai bumbu dasar bumbu dasar yaitu bawang merah bawang putih kunyit merica dan garam ya teman-teman bumbu saya cuma itu saja dan saya tambahkan dengan bawang bombay serta sayur kobis ya dan wortel itu aja ya dan ini dia bihunnya bihunnya terus dagingnya sama suami saya ditaruh di mana ya dan ini saya ada daging cincang daging kalkun daging ayam kalkun cincang oke teman-teman jadi ini sayurnya saya ada sayur wortel dan sayur wortelnya itu saya marutnya pakai parutan saya pakai parutan keju ya teman-teman seperti ini ya jadi ini lebih cepat kalau saya pakai untuk marut ya dan ini tadi sudah saya tiriskan ya sebentar aja saya rendah pakai air panas cuma sebentar aja kira-kira 3 menit aja gitu tuh saya marut jadi saya gak usah ngiris-ngiris ya bawang wortelnya saya gak usah ngiris-ngiris tinggal patah aja gitu seperti ini saya juga bisa marut loh ya teman-teman nanti dikira saya gak bisa marut saya juga bisa marut loh ya ya selamat menikmati sudah lumayan banyak jangan lupa kalau ada wortel diicipin ya kalau pas masak ya jadi ini 3 sayurannya bawang bombay, wortel dan kobis ya teman-teman kohl dan ini ada bumbu dasarnya disini yang sudah saya buat waktu lalu itu bumbu dasarnya terdiri dari bawang merah, bawang putih kunyit terus merica dan garam dan ini warnanya berubah seperti ini karena bawang bombay ya teman-teman tapi nanti hasilnya juga kuning makanya jadi bihun saya nanti saya namakan bihun goreng kunyit ya teman-teman karena bumbunya itu ya hanya yang spesial ya hanya kunyitnya ya gitu saatnya saya masak ya teman-teman sekarang saatnya saya masak bihunnya saya gunakan minyak goreng 2 sendok makan kira-kira ya disini saya mau goreng telur saya mau badar telur disini dadar telur ya oke sekarang disini belum panas dadar telur dulu ya teman-teman dadar telur nanti saya iris-iris telurnya saya masukkan disini juga ya ternyata belum saya nyalakan kompor saya yang disini ya teman-teman ya 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 Oke, sudah anaskah ini. Agak berair pancinya, oke. Ini adalah dadar telurnya, kurang bagus, kebanyakan minyak kurang bagus ya. Oke, sudah hangat, sudah panas. Saya masukkan bawang bombanya. Kopi. 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 They cannot see you, papa. It's okay. I'm not sleeping. I'm not sleeping. I'm not sleeping. I'm not sleeping. Temu-teman. Ada bagi. Selamat pagi. Itu sih, Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kupisnya saya masukkan Boleh, saya akan balkan dia Saya tidak Saya sudah tidak Ya, saya tidak Ya, saya tidak terus saya masukkan caking kalkurnya ya teman-teman enggak terlalu banyak sedikit aja caking kalkurnya enggak banyak sedikit akan dulu oke tinggalkan dulu sayurnya daging kalkurnya saya posen daging kalkun ini agak amis ya teman-teman jadi kalau masak daging kalkun itu ya harus di misalnya pakai bumbu kunyit seperti ini pakai kunyit bumbu kunyit pakai jahe seperti itu karena daging ayam kalkun itu ya itu tadi amis agak amis sudah seperti ini makanya ini harus diuseng ya teman-teman harus diuseng sampai matang gini kalau enggak gitu super 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 amis sudah seperti ini saya campurkan dengan sayur dan wortelnya saya masukkan saya bumbu-bumbunya sudah sudah matang ya teman-teman jadi saya masukkan belakangan dan untuk yang bumbunya belum matang baru diulek itu tentunya dibongso dulu ya ini bumbu saya kan sudah saya gongso saya bikin bumbunya sudah beberapa hari yang lalu ya kalian lihat di video saya bumbu dasar bumbu kuning ya jadi saya kalau mau masak gampang tinggal tuangkan gitu makanya saya bikin bumbu banyak ya seperti hari ini pagi-pagi sekali kan enggak mungkin ya saya mulek-mulek gitu atau blender-blender di sini ya jadi ya kalau ada bumbu jadi itu lebih gampang bumbu jadi bumbu jadi buatan saya sendiri loh ya teman-teman silahkan lihat di video saya ya telurnya saya potong ya teman-teman saya iris telurnya ya dan masukkan telurnya saya takutnya ini nanti enggak muat ya teman-teman kalau enggak muat bagaimana ini nanti satu sendok makan saya bikin kalau kalian mau bikin yang belum jadi ya silahkan bikin bawang merah bawang putih dua siung tiga siung tiga siung seperti itu ya teman-teman dan merica garam secukupnya serta kunyit dua ruas seperti itu ya saya tambahin lagi bumbunya kurang mantap satu setengah ini baru mantap kuning teman-teman wortelnya kan bikin kuning juga ya terus bumbunya kan ada kunyitnya bikin kuning juga jadi ini kuning benar-benar kuning dan telurnya juga kuning ya ini saya itu masalahnya nanti minyak ini kayaknya itu kebanyakan apa enggak nanti muat atau enggak ininya wajannya saya potong minyak ya teman-teman biar enggak terlalu itu sebenarnya ditaruh ditaruh minyak gitu lebih itu minyak ya tapi karena saya enggak suka enggak mau terlalu berminyak akhirnya ya harus saya potongin seperti ini biar bisa ambiar ya biar bisa bermisah gitu ini banyak sekali apa disisakan buat buat bikin apa gitu ya saya sisakan buat bikin apa gitu ya teman-teman kok kayaknya banyak sekali enggak muat papa is not fit it's not fit papa saya bilang jangan minci pin saya aduk benar-benar benar-benar wajannya kekecilan teman-teman jadi aneh jadi kurang mantap ya kekecilan kurang mantap ini gimana ini jadi kemana-mana saya pakai wajan yang besar is it enough salt papa for you or you just add something else later mutrat 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 kemana-mana tasa teman-teman perat iya akan saya saya buah yang saya saya Terima kasih telah menonton You have to go down like that Because it's not in the camera You have to go down like that This is eating Not so many Not so much Mau ditambahin Bumbunya ini lagi Dan is not mixed later Bapak Saya itu gak terima Masakan istri ya But the food is ready Kami saya masih Ini gimana apa Campur apa gimana loh Bisa campur apa gimana Pak Saatnya makan ya teman-teman Kita mau makan ya Jadinya seperti ini teman-teman ya Tuh lihat Bihunnya jadinya seperti ini Tuh bihun goreng Ini tanpa saya kasih air ya teman-teman Karena saya gak mau lembek Kata suami saya kok kering sekali katanya Tapi saya suka yang seperti ini Jadi kering Kasap gitu Gak lembek ya Sarapan kita hari ini adalah Bihun goreng kunyit ya teman-teman Dan sudah saya masukkan ke piring Hasilnya seperti ini ya Bagaimana ini papa Bagaimana ini papa Leo juga suka Bagus Bagus So up So nice Superman noodle Sih kuning kan warnanya teman-teman Tuh lihat Karena memang Bihun Bihun goreng kunyit ya Jadi kuning memang warnanya ya Tuh lihat kuning Oh Leo Small-small Langsam Slowly eating Leo So Do you love your wife also When is When In the morning papa Not only in the night ya Suami saya cinta sama saya Gak hanya di malam hari ya teman-teman Di pagi hari juga Di siang hari juga ya Enjoy Kita makan-makan bersama ya teman-teman Punya saya ini Suami saya lagi nambah cabai itu Sambal seperti biasanya Mataharinya terang di luar ya Jadi ya seperti ini Ngambil gambarnya ya teman-teman Gak bisa jelas ya Ini so sunny ya upset Setiap kali bikin video Selalu sunny upset ya teman-teman Ah gitu Tapi nanti Dapur saya yang berantakan Kelihatan ya teman-teman Dapur saya berantakan sekali loh teman-teman My kitchen is so messy Dapur saya sangat berantakan Oke Sambal saya makan Saya juga tambahkan sambal Buat saya Saya gak bisa hadapkan kameranya Ke bertiga teman-teman Karena di luar itu Cahayanya sangat terang ya Mataharinya terang Jadinya gak kelihatan suami saya Jadi mending saya video satu persatu gitu Good ya Nikmat teman-teman Silahkan dicoba ya Bumbunya cuma bawang merah Bawang putih Bunyit Merica Dan Barang Itu aja bumbunya ya Gak ada yang lain ya teman-teman Gak pakai penyedap rasa Dulu ya teman-teman Dadah Enjoy papa Papa Saya dadah 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 Wassalam Cus